Intro Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah disorot karena pernyataannya. Di media sosial X, viral potongan klip ucapannya soal surga untuk pendukung Prabowo Supianto. Pada potongan klip tersebut, Gus Miftah mengatakan bahwa jalan ke surga bagi pendukung Prabowo Supianto sangat terbuka. Karena hal itu muncul komentar pro-kontra dari para warganet. Ada pun diketahui potongan video tersebut diambil dari ucapan Gus Miftah yang disampaikan saat acara buka puasa bersama di DPP Partai Amanat Nasional atau PAN. Tepatnya yang digelar pada Jumat 22 Maret 2024 lalu. Sebelum mengucapkan soal surga bagi pendukung Prabowo, Gus Miftah mengatakan perihal sumpah seseorang saat dilantik menjadi presiden. Setelah itu Gus Miftah baru menyebut soal surga bagi pendukung Prabowo jika mantan Danjen Kopassus tersebut bisa membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan makmur. Di acara itu Gus Miftah juga bercerita soal Prabowo yang ingin mengembalikan hak rakyat Indonesia. Menurut Gus Miftah, ia sempat bertanya kepada Prabowo tujuannya kembali menjadi capres di Pilpres 2024. Gus Miftah menyebut bahwa Prabowo ingin mengembalikan hak rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!